selamat menikmati merumuskan tentang apa rumusannya sahabat muda terima kasih telah klik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua gratis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian nah kemarin saya udah tes CAT PPK nah saya ingin kasih bocoran-bocoran soal mengenai soal PPK yang kemungkinan akan muncul lagi nanti di soal PPS karena di soal panitia kecamatan juga kemarin muncul nah apa-apa aja soalnya simak ya bersama-sama untuk yang pertama itu yang saya ingat itu ada mengenai yang pertama undang-undang nomor 7 tahun 2017 nah untuk soal ini tuh biasanya itu yang ditanya itu yang bukan yang bukan tujuan yang bukan ya tujuan yang bukan bukan dari undang-undang tersebut nah itu ada 5 poin nanti bisa dibaca sendiri 5 poinnya itu dan yang tidak termasuk dalam 5 poin itu itulah jawabannya nah untuk soal yang kedua itu mengenai masa perpanjang masa perpanjang dari pencalonan calonan calonan presiden dan wakil presiden ya dan wakil presiden pres nah yang saya ingat itu dia kasih apa kasih jawaban itu atau kasih pilihan itu per hari udah untuk jawabannya itu dua kali tujuh hari ya dua kali tujuh hari nah untuk yang ketiga yang saya ingat itu mengenai perlengkapan per lengkapan nantinya di lokasi ya untuk perlengkapan nanti di lokasi itu yang nanti paling paling gak soalnya itu mengenai yang tidak ada jadi yang bukan merupakan perlengkapan pemilu nah yang merupakan perlengkapan itu contohnya kayak kotak suara surat suara tinta dan lain sebagainya kemudian soal yang saya ingat selanjutnya yaitu soal mengenai kapan dilaksanakan tahapan pemilu nah tahapan pemilu dapat kita ketahui bahwa untuk tahapan pemilu ini dilakukan itu 20 bulan sebelum menjerang hari pemilu kemudian juga ada soal mengenai prinsip daripada pemilu nah yang saya ingat untuk prinsip pemilu ini itu ada sekitar sekitar 7 sampai 8 11 yang saya ingat itu prinsip pemilu ini ada 11 11 dan nanti yang yang ditanya itu yang bukan merupakan prinsip pemilu nah prinsip pemilu itu kayak misalnya mandiri jujur adil itu itu ada 11 nanti lihat aja yang bukan merupakan prinsip pemilu kemudian selanjutnya yang saya ingat untuk soal selanjutnya itu mengenai tugas daripada tugas dari KPU ini bisa dicari nanti tugas dari KPU kemudian nanti ada tugas dari PPK kemudian PPS terus ada KPPS ini ada soal seperti ini terus soal yang saya ingat lagi itu mengenai berapa lama pemungutan data pemilih oleh KPU jadi berapa lama data pemilih KPU ya nah untuk lama dari data pemilihan KPU ini selama 30 hari nah selanjutnya itu soal yang saya ingat itu selain dari soal pemilihan umum juga kita harus juga baca tentang soal wawasan kebangsaan ya itu ada soal mengenai POC itu kapan didirikan POC kemudian apa tujuan dari POC ini tujuan terus kapan pendirian nya itu harus dipelajari juga kawan-kawan ini yang saya ingat ini ada dua soal yang bentuknya tentang mengenai POC ini kemudian yang ke nomor selanjutnya itu adalah yang saya ingat itu adalah berapa periode untuk presiden dapat lanjut periode presiden itu periode presiden pasti yang kita tahu itu dua periode nanti bisa dipelajari kemudian soal yang saya ingat lagi itu mengenai isi kesepakatan oh bukan ada yang saya ingat itu mengenai panitia sembilan itu ada panitia sembilan merumuskan tentang apa rumusannya kemudian apa isi dari yang saya ingat itu apa isi piagam Jakarta piagam Jakarta terus soal itu ada juga yang saya ingat itu mengenai yang bukan bukan merupakan bukan merupakan panitia sembilan panitia sembilan nah nanti kan ada sembilan panitia nanti ada soalnya yang bukan merupakan panitia sembilan nah itu bisa dipelajari nanti mengenai panitia sembilan kemudian ada juga soal mengenai soal yang kayak logika kayak itu misalnya ayam berkokok kan ayam berkokok nanti ada 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 juga soalnya itu kayak berarti suara nanti bisa dilihat berarti soal yang kayak ini nanti bisa muncul 2-3 soal kemudian ada juga soal mengenai kapan dilaksanakannya pemilu selanakan pemilu berdasarkan putusan yang sudah ditetapkan yang bisa dipelajari itu tanggal nanti di bulan Februari 2024 kemudian soal selanjutnya itu mengenai mengenai apa ya mengenai ini undang-undang dasar pembentukan ada nanti soalnya itu mengenai pembentukan bentukan terus pengesahan jangan salah terus pembacaan pembacaan nah undang-undang ini ada tiga soal bentukannya itu ada pembukaan pembukaan undang-undang nanti kapan terus pengesahan undang-undangnya kapan terus pembacaan undang-undangnya kapan gitu terus soal selanjutnya mengenai apa ya soal selanjutnya itu mengenai mengenai KPU nah soal selanjutnya kawan-kawan yang saya ingat itu mengenai semboyan Bineka Tunggal Ika semboyan Bineka Tunggal Ika Tunggal Ika nah semboyan Bineka Tunggal Ika ini siapa yang yang pertama kali mengoparkannya itu dipelajari juga ya kawan-kawan nanti akan ada juga keluar soal yang kaya selanjutnya itu soal mengenai fungsi wawasan Nusantara fungsi wawasan Nusantara nomor 18 ya fungsi wawasan Nusantara Nusantara nah untuk fungsi wawasan Nusantara ini nanti ada juga soalnya itu kayak apa tujuan dari mengetahui wawasan Nusantara sama yang bukan merupakan fungsi dari wawasan Nusantara jadi itu ada dua nanti ada juga tujuan tujuan mempelajari pelajari wawasan Nusantara terus soal selanjutnya itu mengenai lahirnya Pancasila Pancasila jangan sempat terkecoh nih lahirnya Pancasila sama terbentuknya Pancasila sama diumumkannya Pancasila itu ketiga-tiganya itu beda tanggal ya kawan-kawan kalian jadi jangan sempat terkecoh nantinya lahir Pancasila kapan terus untuk pemaparan Pancasila kemudian perubahan amandemen amandemen nah untuk perubahan amandemen ini ada beberapa soal juga kawan-kawan nanti itu ada berapa kali perubahan amandemen 22 ya berapa kali perubahan amandemen perubahan amandemen amandemen terus ada juga soal yang saya ingat itu mengenai tanggal tahun tanggal terus ada tahun tahun sama bulan beretapan amandemen 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 ya nanti bisa dilihat juga untuk amandemen pertama itu kapan tanggalnya tahunnya sama bulannya terus amandemen kedua tiga sama empat untuk amandemen itu ada empat kali ya kawan-kawan kemudian selanjutnya itu mengenai sistem sistem dari pemilu pemilu bisa dipelajari mengenai sistem pemilu kawan-kawan itu ada banyak sih nanti dipelajari juga terus ada juga tentang pahlawan ada mengenai pahlawan nah kemudian ada juga mengenai presiden nanti kalau yang untuk presiden ini itu tentang dia misalnya presiden kedua presiden pada masa order lama presiden untuk masa order baru gitu soalnya ada mengenai presiden pokoknya dia untuk soal selanjutnya itu mengenai nama lain dari nama lain dari nama Indonesia nama Indonesia nah sebelum nama negara kita ini Indonesia kan ada nama lain gitu nah itu dipelajari ada beberapa nama lain dan nanti soalnya itu yang bukan merupakan nama lain yang bukan nama lain dari nama Indonesia nanti bisa dipelajari ya kawan-kawan kemudian untuk nomor 28 yang saya ingat itu mengenai ciri-ciri negara demokrasi ciri negara negara demokrasi nah jadi kan di PPK ini kan banyak soal dan soal untuk satu orang itu 75 jadi kemungkinan itu kalau saya lihat dipunya kawan saya saya kan soal saya ciri-ciri negara demokrasi punya dia itu ciri-ciri negara presidensil nah jadi semua ciri-ciri negara ini dipelajari aja kawan-kawan karena pastinya akan ada muncul salah satunya di tempat ujian kita kemudian ada juga prinsip demokrasi prinsip demokrasi prinsip demokrasi ini ada banyak ya kawan-kawan nanti itu ada juga kayak penjabaran mengenai satu kalimat nanti itu mengenai prinsip apa jadi itu prinsipnya itu semua dipelajari ada 11 prinsip kemudian ada juga soal mengenai kemandirian kemandirian ya kawan-kawan untuk kemandirian ini tuh misalnya soalnya tuh jika jika kawan kita sedang sakit apa yang harus kita lakukan gitu misalnya cukup udah kawan-kawan karena waktu udah ini juga saya cukupi sampai disini kalau ada pertanyaan nanti tolong di komen aja ya kawan-kawan di kolom komentar saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh